Assalamualaikum, hai teman-teman Kali ini aku mau berbagi resep kue bugis Yang cocok dijadikan untuk ide jualan kayak gini Tampilannya menarik dan cakep banget ya Kue bugis atau kue mendut ini adalah kue yang berisi unti kelapa Pokoknya rasanya enak banget Yang penasaran bagaimana aku bikinnya dan juga apa aja bambanya Langsung aja yuk ikutin videonya Sampai selesai Pertama-tama kita bikin unti kelapanya dulu Masukin 100 ml air Tambahkan 200 gram gula merah yang sudah disisir Dilarutkan dulu Kalau sekiranya sudah larut Kita akan masukin 2 ikat daun pandan dan setengah sendok teh garam Setelah itu kita akan masukin 1 butir kelapa parut yang masih muda ukuran kecil Kemudian kita ratakan aja ke dalam larutan gula merahnya Aku masaknya pakai deep fry dan juga spatula dari Idealef Oke ini kita aduk aja ya teman-teman Sampai dia meresap dan setengah kering kayak gini Kalau sudah bisa matikan api kompor Diangkat kemudian didinginkan terlebih dahulu Kalau sudah sekiranya dingin Disini mau aku cetak bentuk bulat-bulat Supaya nanti saat bikin kue bugis atau kue mendutnya itu gampang Nah lakukan semua hingga selesai kayak gini ya Kalau sudah sisihkan Sekarang lanjut kita akan bikin kue bugisnya Pertama-tama siapin saucepan Kita masak santan terlebih dahulu Masukin 400 ml santan Kemudian kita tambahkan dengan 1 sendok makan gula pasir Setengah sendok teh garam Dan disini mau aku tambahkan juga dengan pasta pandan Disini aku tambahkan pasta pandan kurang lebih setengah sendok teh ya teman-teman Kemudian kita aduk Sampai tercampur rata kayak gini Dan dimasak santannya sampai mendidih ya Sambil terus diaduk supaya tidak pecah santan Nah kalau santannya sudah mendidih Bisa kita matikan api kompornya Dan kita tunggu sampai suhu ruang Kalau santannya sudah mulai dingin Kita masukin 500 gr tepung ketan ke dalam baskom Lalu kita langsung aja masukin santan tadi yang sudah kita rebus Diaduk sampai tercampur rata Oke teman-teman kita masukin secara bertahap Diuleni sampai benar-benar kalis Jadi nanti adonannya tidak terlalu kering Juga tidak terlalu basah Nah ini sudah pas banget Siap buat dicetak Sekarang langsung kita cetak yuk Kue bugis atau kue mendutnya Ambil beberapa bagian Adonan tepung ketannya Pipihkan Kemudian kita akan isi Pakai isian unti kelapa Kayak gini Lalu kita tutup deh Pastikan rapat Kemudian kita pulung-pulung Atau dibulat-bulatkan seperti ini Sampai permukaannya lembut Dan tidak ada yang berlubang Nah kayak gini ya Lakukan semuanya hingga selesai Untuk ukurannya bisa disesuaikan dengan selera aja Ini aku bikinnya agak besar-besar ya teman-teman Nah kalau sudah selesai Nanti hasilnya akan seperti ini Nah ini bisa langsung aja Siap untuk dikukus Jangan lupa sebelumnya buat panasin panci kukusan Nah disini alas kukusannya Jangan lupa dikasih minyak Dan diolesi supaya tidak lengket Nah sekarang kita akan tata deh Kue mendut atau kue bugisnya Untuk mengukusnya Pastikan ada jarak Supaya nanti saat dikukus tidak nempel Nah ini langsung aku kukus Selama kurang lebih 15 menit aja ya teman-teman Nah kalau sudah 15 menit Nanti hasilnya kayak gini Bisa langsung dimatikan epikompor Dan kita sisihkan Nah ini sudah aku pisah-pisahin Lanjut bisa langsung aja kita bungkus Siapkan daun pisang Kemudian langsung aja Kita bentuk Caranya lipat kayak gini Lalu kita isi pakai isian kue bugisnya Nah langsung dilipat Caranya kayak gini Ditutup langsung dilipas Ke dua sisinya Kemudian langsung aja Kita kunci Ke ujungnya kayak gini teman-teman Pastikan yang rapih ya Sebenarnya membungkus ini Harusnya saat ngukus Tapi karena ini mau dijual Supaya terlihat cantik tampilannya Jadi aku bungkus pakai daun pisangnya di akhir Nah ini aku mau lakukan semuanya Hingga selesai ya Dibungkus sampai rapih Pastikan daun pisangnya itu Udah layu ya teman-teman Misal masih terlalu keras Bisa teman-teman panasin Di atas kompor Nah ini kue bugis atau kue menutnya Udah selesai aku bungkusin Biar makin cantik tampilannya Buat customer Kita tempelin stiker jualan kayak gini Lakukan semuanya Hingga selesai Nah ini udah jadi deh Nah ini dia ya teman-teman Hasilnya kue bugis Atau kue mendut ala aku Udah selesai aku bikin Ini cocok banget Dan jika untuk jadi jualan Suguhan Ataupun isian snack box Oke teman-teman Sekian dulu ya video kali ini Semoga bermanfaat Kalau teman-teman suka sama video aku Jangan lupa buat klik tombol like Comment juga subscribe Dan share video ini Sebanyak-banyaknya Keseluruhan media yang kalian punya Sampai jumpa di video aku berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax